Masih bersama kami, Pak Wirsa, dan kita akan menikmati informasi selanjutnya. Nani Prasya Ningsih, didampingi kuasa hukumnya, Egi Sujana datangi pengadilan tinggi agama Surabaya untuk banding terkait putusan pengadilan agama Jombang. Mereka menilai, hakim pengadilan Jombang yang memutuskan gugatan dari anak tirinya tidak berdasarkan alat bukti yang layak. Istri mantan Bupati Jombang Almarhum Nyono Suharli didampingi tim kuasa hukumnya, Egi Sujana. Mendatangi pengadilan tinggi agama Surabaya di Jalan Mejen Sungkono, Nani Prasya Ningsih dan kuasa hukumnya tersebut datang untuk konsultasi rencana banding atas putusan pengadilan agama Jombang terkait kasus pembagian harta warisan dengan anak tirinya. Kasus gugatan oleh anak tirinya dengan nomor perkara 2980-2023 sehingga dinilai Nani Prasya Ningsih, bentuk dari ketidakadilan hakim pengadilan agama Jombang dalam memutuskan perkara waris. Pasalnya hakim memutuskan tidak berdasarkan alat bukti yang layak, yaitu secara kertas yang bertuliskan 400 ribu USD atau senilai 7 miliar rupiah. Bahkan istri sah mantan Bupati Jombang ini juga dituduh mencuri dan melakukan penggelapan oleh anak tirinya sehingga selain akan melakukan banding, juga akan melaporkan tindakan pidana yang dilakukan pada Nani ke Polda, Jawa Timur. Tahu itu dari mana, untuk apa, dan saya sebagai istri sah, saya itu sangat kaget gitu loh. Dan bahkan saya ini uang apa yang harus saya pertanggungjawabkan dengan yang harus dibagi sebagai objek waris gitu loh. Dan gugatan yang pertama itu mengenai uang senilai 140 ribu USD dan itu jelas saya sudah serahkan kepada ada adi almarku. Dan itu diketahui oleh anak yang pertama. Nah pada saat persidangan, anak pertama sudah cuci tangan. Tidak mengakui apa-apa. Ada alat bukti, komunikasi, dan bahkan sebelum menyerahkan uang tersebut, saya sudah menelpon anak saya yang pertama. Pada saat itu ada bukti, foto CCTV, dan ada saksi-saksi yang melihat bahwa saya menyalahkan uang tersebut kepada adik-adik saudara, laki-laki almarhum. Itu uang apa? Nah saya sebagai istri sah, saya menerima uang belanja. Bahkan uang belanja yang saya terima itu sudah untuk kebiaya-biaya almarhum selama beliau di rumah sakit. Tidak satu sempun keluarga besar almarhum atau anak-anak mengeluarkan untuk biaya almarhum suami saya. Itu pengabdian terakhir saya. Dan itu pun saya sudah berikan untuk kebutuhan-kebutuhan suami. Selama beliau mulai dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan saya memberikan perhatian kepada anak saya yang paling kecil. Perkara kami di pengadilan agama atau PA, agama Jombang, pengadilan tingkat 1 di Jombang, dengan perkara nomor 2980. Tahunnya 2023. Jadi baru belum sampai setahun. Karena sekitar bulan apa? Oh, berarti sudah setahun ya. Setahun, insya Allah, kita baru nyatakan banding yang masih diberikan hak untuk 2 minggu. Nah, baru satu minggu jalan, sekarang masih ada hak satu minggu. Poin pentingnya adalah dalam banding ini ada sangat ketidakadilan itu tampak jelas terjadi dalam putusan PA. Apa misalnya? Hakim di PA, saya duga hilaf lah ya, kita harus sangat baik. Memutuskan yang tidak berdasar alat bukti yang layak. Sementara itu, Humas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga membenarkan konsultasi yang dilakukan oleh Nanik Prastianingsi dan kuasa hukumnya Egi Sujana. Mereka mempersilahkan untuk mengajukan memori banding ke Pengadilan Agama Jombang. Gugat mau mengajukan banding terhadap perkara yang dialami, dijalani oleh beliau di Pengadilan Agama Jombang. Mungkin yang ditunjuk itu nanti sebagai pengacaranya ya Pak Egi Sujana. Saya katakan silakan mengajukan banding karena hak daripada pembanding. artinya tergugat waktu di PA Jombang, nanti ajukan di PA Jombang, dan silakan kepada Pak Egi Sujana, keberatan-keberatan itu kan dituangkan dalam memori banding. Kalau Pak Pak pengacara bisa tahu, oh iya Pak ya, saya datang di sini hanya menyampaikan kalau kami ingin banding, itu saja. Sekitar konsultasi saja Pak ya? Iya, hanya mau, ya ngobrol-ngobrol gitu. Untuk proses banding nanti akan dilakukan, mungkin yang dilakukan oleh beliau. Proses banding sendiri disebut humas pengadilan tinggi agama Surabaya tak membutuhkan waktu lama, yaitu setelah pembentukan memori banding diserahkan ke pengadilan agama Jombang, kemudian nanti akan diserahkan ke pengadilan tinggi agama Surabaya untuk dilakukan proses persidangan. Namun Saiful Heja mengingatkan